Kepolisian sektor Bangko Rokan Hilir berhasil menangkap satu pelaku pencurian dengan pemberatan di bagian siapi-api Kabupaten Rokan Hilir. Pelaku tertangkap tangan saat polisi melakukan patroli. Peristiwa pencurian dengan pemberatan kembali terjadi di wilayah hukum Palsek Bangko, Polres Rokan Hilir. Peristiwa curat terjadi di salah satu rumah korban di Jalan Perdagangan, Kelurahan Bagian Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Salah satu pelaku curat berinisial RS warga Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko berhasil ditangkap. Sementara satu orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Bangko, Ibtu Irwandit Turnip mengatakan pelaku ditangkap saat tim opsional Polsek Bangko melakukan patroli. Pelaku tertangkap tangan saat melancarkan aksinya di rumah korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa mesin outdoor AC, tank, kunci ring, obeng, dan pisau cutter. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan di rumah Polsek Bangko untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang mana kejadiannya itu berawal pada saat tim patroli Polsek Bangko yang mana selalu setiap hari kita laksanakan kelihatan patroli di wilayah hukum Polsek Bangko mulai dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Sekitar pukul 5 pagi tim patroli ada menemukan dua orang sedang memanjat dinding di rumah korban. Kemudian kita tanyain dan kita amankan yang bersangkutan mencoba untuk melarikan diri. Namun rasanya kita amankan, setelah kita amankan, kita inprogresi dan upaya kita langsung cek TKP ternyata salah satu orang tersebut mengakui bahwa sudah membongkar mesin outdoor AC sebanyak dua unit di rumah korban. Patroli yang digencarkan oleh tim opsnal Polsek Bangko sebagai upaya untuk meminimalisir tindakan kejahatan di wilayah hukum Polsek Bangko. Dari Rokan Hilir, Yadi TVRI Riau melaporkan.